Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin pernah kita alami bersama, yaitu bagaimana cara menghadapi teman yang selalu ada di saat kita senang, tapi menghilang saat kita menghadapi kesulitan. Pertemanan adalah salah satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Namun, terkadang ada teman yang muncul hanya di saat-saat menyenangkan dan menghilang ketika kita membutuhkan mereka. Hal ini bisa membuat kita merasa kecewa dan bingung. Bagaimana seharusnya kita menanggapi situasi ini? Satu, kita harus mengidentifikasi pola perilaku. Pertama-tama, kita perlu mengenali pola perilaku teman tersebut. Apakah ini pola yang sudah terjadi berkali-kali, atau ini hanya terjadi dalam situasi tertentu saja? Setelah mengenali pola perilaku teman tersebut, langkah berikutnya adalah memahami apakah pola tersebut terjadi secara konsisten atau hanya muncul dalam situasi-situasi tertentu. Hal ini membantu kita untuk lebih memahami latar belakang atau penyebab perilaku tersebut. Misalnya, apakah perilaku tersebut dipicu oleh stres, perubahan lingkungan, atau faktor lainnya? Dengan memahami konteks dan konsistensi pola perilaku, kita dapat lebih baik dalam merespon atau memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada teman kita. Dua, berpikir dari perspektif mereka. Cobalah untuk melihat dari perspektif teman tersebut. Mungkin ada alasan tertentu mengapa mereka berperilaku seperti itu. Mungkin mereka sedang mengalami masalah atau kebingungan sendiri. Melihat dari perspektif teman tersebut bisa membantu kita memahami alasan dibalik perilaku mereka. Mungkin mereka sedang mengalami masalah pribadi yang tidak kita ketahui. Atau mereka sedang menghadapi situasi yang membuat mereka bingung atau stres. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita dapat lebih empati dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru atau menilai mereka secara salah. Banyak konflik dapat dihindari dengan pendekatan ini. Karena kita lebih cenderung untuk berbicara dan berinteraksi dengan pengertian dan penghargaan terhadap keadaan mereka. Tiga, komunikasi terbuka. Jika memungkinkan, lakukanlah komunikasi terbuka dengan teman tersebut. Bicarakan mengenai perasaan kita tanpa menyalahkan mereka. Jika mereka adalah teman yang peduli, mereka akan mendengarkan dan mencoba memahami posisi kita. Komunikasi terbuka adalah kunci dalam menjaga hubungan yang sehat dan membangun kedekatan yang lebih baik dengan teman kita. Saat kita menghadapi situasi atau perasaan tertentu, penting untuk meminjarakannya dengan jujur dan tanpa menyalahkan mereka. Dalam percakapan ini, kita dapat mulai dengan menyampaikan perasaan kita secara langsung. Misalnya, dengan mengatakan, Aku merasa agak tersakiti dengan situasi ini dan ingin memahami lebih dalam. Mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang jelas dan tulus membantu teman kita untuk memahami perspektif kita. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian juga merupakan bagian penting dari komunikasi terbuka. Saat teman kita merespon atau mengungkapkan perasaannya, penting untuk memberikan ruang untuk mereka berbicara dan menunjukkan bahwa kita menghargai perspektif mereka. Jika teman kita adalah orang yang peduli, mereka akan berusaha untuk memahami posisi kita dan bekerjasama mencari solusi atau penyelesaian yang baik untuk kedua belah pihak. Namun adalah momen di mana kedewasaan dalam komunikasi dan keterbukaan dapat memperdalam hubungan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara kita. Yang keempat, Menetapkan Batasan Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan pertemanan. Kita harus sadar bahwa setiap hubungan perlu saling memberi dan menerima, termasuk dalam hal ketersediaan dan dukungan. Menetapkan batasan yang jelas Dalam hubungan pertemanan adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hubungan tersebut. Batasan ini mencakup beberapa hal penting seperti Ketersediaan Waktu Penting untuk memahami dan menghormati waktu dan ketersediaan masing-masing. Setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan komitmen yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menetapkan batasan tentang kapan dan seberapa sering kita dapat berkomunikasi atau bertemu dan membantu mencegah kelelahan dan kekecewaan. Dukungan Emosional Dalam hubungan pertemanan, saling memberi dukungan emosional merupakan hal yang penting. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa kita tidak selalu dapat memberikan dukungan secara terus-menerus. Menetapkan batasan tentang bagaimana kita bisa mendukung teman dalam situasi tertentu tanpa merasa terbebani atau melelahkan adalah hal yang sehat. Perasaan dan Harapan Jelasnya, batasan juga membantu dalam mengelola harapan dan ekspektasi. Ini termasuk mengkomunikasikan apa yang kita harapkan dari hubungan pertemanan ini dan sebaliknya. Misalnya, apakah kita lebih suka hubungan yang santai atau yang lebih serius dalam hal dukungan dan interaksi sosial. Komunikasi Penting untuk terbuka dalam berkomunikasi tentang batasan ini. Ketika kita mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan kita dengan jelas, kita membuka ruang untuk pembicaraan yang lebih jujur dan mendalam tentang bagaimana kita dapat saling mendukung dan merawat hubungan ini. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita dapat menciptakan hubungan pertemanan yang sehat dan berkelanjutan, Dimana kedua belah pihak merasa dihargai dan didukung tanpa merasa terbebani. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan emosional. Terkadang, kita perlu menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang dapat menjadi teman sejati dalam segala situasi. Tetaplah tenang dan jaga keseimbangan emosional kita dalam menghadapi dinamika hubungan pertemanan. Dalam kehidupan, kita sering berharap memiliki teman yang selalu mendukung kita dalam setiap situasi. Namun, realitasnya, tidak semua orang dapat menjadi teman sejati di semua keadaan. Ini bukanlah hal yang buruk. Ini adalah bagian dari dinamika hubungan pertemanan yang komplek. Menjaga keseimbangan emosional dalam menghadapi hal ini sangat penting. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batasan dan kekuatan dalam hubungan sosial mereka. Beberapa teman mungkin lebih baik dalam mendengarkan kita saat kita sedang kesulitan emosional. Sementara yang lain mungkin lebih baik dalam memberikan dukungan praktis atau nasihat. Kedua, tetaplah tenang dan tidak terlalu terpaku pada harapan yang berlebihan terhadap teman. Bukan berarti mereka tidak peduli atau tidak penting dalam hidup kita. Tetapi, kita harus realistis bahwa tidak semua orang bisa hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketiga, jaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Terkadang, kesalahpahaman atau ekspektasi yang tidak realistis dapat mengganggu hubungan. Dengan berkomunikasi dengan jelas, kita dapat memperjelas harapan kita dan membangun hubungan yang lebih kuat. Terakhir, ingatlah bahwa kita juga memiliki peran untuk mendukung diri sendiri. Mengembangkan kegiatan dan minat yang independen dari hubungan pertemanan dapat membantu kita mempertahankan keseimbangan emosional kita bahkan ketika dinamika hubungan berubah. Dari pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menghadapi teman yang selalu ada saat senang dan menghilang saat sulit, kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri dalam menjalani hubungan pertemanan. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa ada perubahan, terkadang memang lebih baik untuk memberikan ruang pada pertemanan yang lebih sehat dan saling mendukung. Jadi, itu teman-teman pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya dalam menghadapi teman yang selalu ada saat senang dan menghilang saat sulit. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk video-video lainnya yang bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan bagikan pengalaman kalian dalam menghadapi teman yang serupa di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.